Eh lo tau gak sih, kemarin sirit pun masak. Siapa di sini yang suka banget gosipin orang? Pasti sudah tau kan kalau ngegosip itu adalah hal yang buruk. Nah selain gosip, ada pula tujuh dosa besar dalam berbicara atau seven deadly sins of speaking. Yang pertama, gosip. Gosip adalah kegiatan membicarakan keburukan orang lain atau menggunjing saat orang yang dibicarakan sedang tidak ada. Kegiatan ini selain membuang waktu, juga mempuk dengki dalam diri. Sebaiknya dihindari ya guys ya kalau ada tongkrongan kalian yang kayak gini. Kalau kalian gak ada, nanti kalian loh yang diomongin. Yang kedua, alasan. Alasan atau bahasa gaulnya ngeles merupakan sebuah tindakan melemparkan kesalahan pada orang lain atau keadaan. Tentu hal ini membuat diri kalian tidak berkembang. Ini juga bisa menyebabkan kalian dinilai kurang bertanggung jawab loh sama orang lain. Ketiga, hiperbola. Hiperbola adalah salah satu bentuk majas yang melebih-lebihkan hal yang sebenarnya kecil. Majas ini sebaiknya jangan dipakai ya di dunia nyata. Karena majas ini selalu berujung kebohongan. Mau nanti kalian gak dipercaya lagi sama teman-teman kalian gara-gara suka ngelebih-lebihin hal yang kecil itu. Keempat, dogmatis. Nih, buat kalian yang suka ngatur orang nih. Dogmatis adalah sebuah omongan di mana kalian menjabarkan sesuatu tanpa mau dikritisi. Sebaiknya hal ini dihindari ya guys ya. Karena bisa menyebabkan kalian dijauhi di lingkungan kalian. Kelima, mengeluh. Yang ini khususnya buat kalian yang sedang kesulitan. Terutama yang masih nikmatin masa quarter life krisisnya. Ngeluh adalah kegiatan menyatakan kesulitannya. Sebenarnya, ini gak masalah ya kalau kadang-kadang mah. Tapi kalau keseringan gak baik juga loh. Baiknya, daripada ngeluh, mending kita berjuang memperbaiki apa yang kita keluhkan. Kemudian ada judgemental. Duh, dia tatuan. Pasti suka mabok nih orang. Eits, tunggu dulu mah seh. Memiliki mental tukang menghakimi orang lain merupakan tindakan yang buruk loh. Kita semua gak tahu cerita orang lain. Begitu juga orang lain gak tahu cerita kita. Pasti mereka punya alasan dibalik itu kok. Jadi mulai sekarang berhenti ngejud orang lain ya. Lebih baik kita lihat ke dalam diri kita dan mulai memperbaiki kekurangan yang kita miliki. Terakhir, bicara negatif. Duh, aku tuh bego banget. Gak bakal lulus ini mah. Berbicara hal seperti ini bisa nyebabin kalian justru mendapatkan apa yang kalian ucapkan loh. Kan bahaya kalau kalian lagi ngomong yang enggak-enggak, terus malaikat lewat, nanti dicatat ucapannya. Gimana hayo? Mulai kurangi bicara negatif dan mulai bicara positif. Dunia gak sekejam yang ada di pikiran kalian kok. Itu dia, seven deadly sins of speaking. Gimana? Kalian ada yang kayak gini gak? Kurang-kurangi ya. Mari kita belajar menjadi lebih baik untuk masa depan yang lebih baik pula. Suka konten seperti ini? Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye!